Kembali di sepekan terakhir, apa kabar teman-teman semuanya? Iya, kembali di sepekan terakhir, tapi percaya nggak sih kita sudah episode ke-93? Wow, udah lama banget berarti saya menemani kalian semuanya. Tapi nggak mau-mauk soal menemani kalian semua ya, ini ada informasi juga menemani kita serama satu pekan terakhir. Jadi kalian pasti sudah tahu semua kan mengenai penghargaan adek karya wisata 2019 kepada Diskotek Kolosium yang menuai polemik. Nah, meskipun di sini Pemprov DKI Jakarta sudah mencabut penghargaan tersebut, namun masih saja menjadi pertanyaan besar bagi Pemprov DKI Jakarta dari masyarakat. Apakah betul tempat hiburan seperti itu ya memang layak diberikan penghargaan dan bahkan dilanjutkan untuk pembangunan dan juga promosinya? Awalnya memang setelah kemudian dicabut penghargaan ya, Gumbel DKI Jakarta Anies Waswawidan ini mencopot PLT Kepala Disparbut Alberto Ali yang dicopot akibat terindikasi adanya dugaan kekeliruan dalam memberikan penghargaan untuk kolosium. Nah, sebelumnya memang Dinas Pariwisata ini dan juga Kebudayaan DKI Jakarta memberikan penghargaan anugerah adek karya wisata 2019 kepada Kolosium Club 1001 pada 6 Desember lalu. Nah, selain dari problemi pemberian penghargaan tersebut, upaya dari Gubernur DKI Jakarta yang mencopot dari PLT tersebut juga dinilai oleh warga yang satu hal yang patut untuk dikritisi. Bahkan juga sempat trending beberapa waktu. Waktu itu dari pas setelah tanggal 6 Desember adalah hashtag Anies Cuci Tangan atau Empat Nies Cuci Tangan. Itu yang muncul tentunya dari banyak sekali orang yang mempertanyakan mengenai polemik ini. Tapi ya kemudian setelah diberikan penjelasan lebih lanjut juga, itu kemudian akhirnya masyarakat menjadi redam juga dari panasnya polemik yang kemudian terdengar di mana-mana, apalagi di media sosial. Maka langkah yang selanjutnya bisa kita lakukan sebagai warga yang baik, warga DKI Jakarta adalah kemudian mendukung dan juga membantu mengusul kepada pihak Pemprov DKI Jakarta untuk bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi lain juga agar tentunya misi-misi dari kebudayaan dan juga promosi DKI Jakarta bisa semakin lebih maju. Nah, berikutnya juga yang menjadi sorotan juga adalah polemik juga kebetulan di mana ini media sosial dihebohkan dengan video ada puluhan beberapa sih belasan gitu ya dari pegawai honorer DKI Jakarta yang tengah direndam di dalam got di kawasan Jelambart, Jakarta Barat. Ini saya lihat di videonya itu kok, saya masih bingung ya kenapa ya. Tapi kalau dilihat dari video yang bermunculan ya, ini kejadian ini diduga merupakan prosedur tes perpanjangan kontrak yang dilakukan oleh para pekerja honorer. Dan kemudian juga mencuat kabar bahwa aksi tersebut ada keterlibatan pejabat yang menyuruh masuk pegawai honorer K2 yang masuk dalam got di saat perpanjangan kontrak penyelidia jasa lainnya perseorangan atau PJLP. Nah, kemudian juga nampak sekali tidak hanya pria namun juga perempuan di sini yang kemudian memegang bahu sambil juga melakukan beberapa prosedur yang diperintahkan di atas got. Kemudian pada waktu itu ia menggunakan pakaian dinas juga dan mereka terlihat tertawa saat menjalani dari tes tersebut. Jadi sebenarnya kalau dipertanyakan, jadi dia enjoy atau enggak diperlukan seperti itu. Nah, atas kejadian tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Wasiwadan pun mencopot lurah jelambar Jakarta Barat Agung Triatmojo dan Anies mengatakan bahwa proses seleksi yang sebenarnya dilakukan dengan cara yang beradab dan tidak dengan cara yang seperti itu. Dan ia pun juga mengatakan akan menindak siapapun yang melakukan hal serupa di wilayahnya. Tapi kalau misalkan satu sisi memang mereka enjoy dengan cara seperti itu dan memang ini melakukan prosedur yang sesuai, ya mungkin silakan dikaji ulang, silakan juga untuk dievaluasi. Tapi tentunya jika memang itu tidak sesuai dengan kaedah ataupun juga prosedur yang berlaku pada waktu, kemudian untuk tes apalagi perpanjangan, kemudian lakukan seperti itu, ya monggo silakan dirombak. Oke, kita ke informasi berikutnya yang cukup viral juga dari unggahan Instagram dan juga media sosial. Adalah hewa seorang ibu-ibu yang mencuri bunga di tengah jalan tol. Diketahui kalau dari beberapa informasi dan juga plat mobil yang diteliti, ini diketahui memang berlangsung ada di tol Pandaan Malang. Nah, kebetulan di depannya tiba-tiba ibunya turun dari mobil, ambil bunga masuk ke dalam. Kemudian banyak saya mengatakan, itu kan nggak boleh, itu memang bunga-bunga itu dan juga beberapa pohon yang ditanam di tengah tol. Itu memang untuk mempercantik dari jalan tol juga sebagai upaya untuk penghijauan. Karena memang jalan tol merupakan satu jalan yang memang terkenal cukup gersang juga. Dan apalagi ketika kemudian ada beberapa fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti pohon-pohon, itu memang untuk dirawat bersama, dijaga dan tidak dirusak. Apalagi ketika dicuri ada artinya sudah dirusak. Begitu. Nah, langsung kemudian, karena viral lagi, satu akun dan kemudian direpost, 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 akhirnya sampailah ke tangan polisi. Kemudian polisi langsung mengantongi identitas perempuan yang diketahui bunga, mencuri bunga tersebut. Nah, dari perempuan yang mencuri bunga tersebut diketahui berinisial YM, merupakan warga Dusun Asem Lurus, Desa Muneng, Kecamatan Super Asih, Pro Bolinggo, Jawa Timur. Kalau kata keterangan dari pihak-pihak lain mengatakan bahwa sang ibu tersebut diduga mengidap gangguan kleptomania alias memang tanpa sadar ia bisa mengambil barang-barang yang ada di sekitarnya tanpa ada planning ataupun juga tanpa direncanakan. Jadi memang ada kecenderungan seperti itu. Dikatakannya demikian ya. Nah, secara garis besar situs WebMD ini menjelaskan bahwa ini adalah kelainan psikologis yang membuat pendidikannya tidak mampu menahan godaan untuk mengambil benda-benda yang bukan milik. Ya, langsung dong banyak kan netizen yang mengomentari Anda aja ya teman-teman ya. Oke, itu tadi tiga informasi utama yang sempat menjadi viral dan juga berbicara di media sosial terutama juga fokus pemberitaan kita selama satu pekan terakhir. Seperti biasa kami akan selalu hadir setiap hari Jumat jam 5 sore di Youtube ataupun juga di web kami di medcom.id. Jangan lupa subscribe!